Pasar ponsel di Indonesia kembali dicejali berbagai smartphone nanyar pada tahun 2024 ini. Smartphone yang hadir di Indonesia pada awal tahun ini pun sangat beragam. Saat ini sudah mulai diramaikan dengan berbagai merek dari kelas mid-rank hingga flagship. Kelebihan dari HP keluaran terbaru ini tentunya memiliki spesifikasi terbaik yang makin canggih dengan fitur dan teknologi yang kekinian, termasuk berjalan dengan sistem operasi yang paling update. Bagi kalian yang tertarik, berikut kami coba rekomendasikan 7 HP terbaru dengan spek unggul yang resmi rilis di Indonesia saat ini. Daftar HP terbaru yang hadir di pasar Indonesia saat ini yang pertama ada Poco M6 Pro 4G. Poco M6 Pro mengusung layar AMOLED berukuran 6,67 inci resolusi Full HD Plus dengan difference rate 120Hz. Sistem kinerjanya ditenagai oleh Mediatek Helio G99 Ultra dipadukan dengan RAM 8GB dan media internal 256GB. Di bagian kamera, dibekali kamera utama 64MP Lois, Ultrawide 8MP, serta kamera makro 2MP. Ada juga kamera selfie 16MP di bagian depan. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 67W. Poco M6 Pro 4G saat ini bisa dibeli dengan harga 2,8 juta rupiah. Daftar HP terbaru yang hadir di pasar Indonesia saat ini ada juga Poco X60 5G. Poco X60 5G mengadopsi panel layar AMOLED berdiagonal 6,67 inci resolusi 2712 x 1220 piksel dengan difference rate 120Hz. Sistem kinerjanya ditenagai chip Mediatek Dimensity 8300 Ultra dipadukan dengan RAM 12GB dan media penyimpanan 512GB. Untuk kameranya memiliki 3 kamera belakang, terdiri dari kamera utama 64MP Lois, Ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Kamera depannya beresolusi 16MP. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 67W. Poco X6 Pro 5G saat ini bisa diperoleh di kisaran harga 4,8 juta rupiah. Daftar HP terbaru yang hadir di pasar Indonesia saat ini berikutnya ada Vivo Y100 5G. Untuk layarnya, Vivo Y100 mengusung layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, tingkat kecerahan 1200 nits. Sistem kinerja ponsel ini ditenagai Snapdragon 4 Gen 2, dipadukan dengan RAM 8GB dengan fitur Extended RAM 8GB. Storage-nya berkapasitas 128GB dan 256GB yang bisa diperluas lagi hingga 1TB. Untuk kameranya, dibekali kamera utama 50MP, kamera ultrawide 8MP, serta kamera selfie beresolusi 8MP. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 80W. Harga Vivo Y100 5G bisa didapatkan mulai kisaran harga 3,8 juta rupiah. Daftar HP terbaru yang hadir di pasar Indonesia saat ini ada juga Infinix Hot 40 Pro. Infinix Hot 40 Pro mengusung layar LCD 6,78 inci resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, touch sampling rate 240Hz, dan tingkat kecerahan 500 nits. Sistem kinerjanya ditenagai chip Helio G99, dipadukan dengan RAM 8GB yang bisa diperluas hingga 8GB menggunakan fitur Extended RAM, serta media penyimpanan 128GB dan 256GB. Bicara soal kamera, perangkat dibekali kamera utama 108MP, kamera makro 2MP, dan kamera 0,8MP auxiliary lens. Ada juga kamera selfie 32MP. Perangkat ditopang oleh baterai berkapasitas 5000 mAh yang mendukung pengisian cepat berdaya 33W. Harga Infinix Hot 40 Pro 4G berada di kisaran 2 jutaan. Daftar HP terbaru yang hadir di pasar Indonesia saat ini selanjutnya ada Realme 12 Pro Plus. Untuk layarnya, ponsel ini mengusung panel OLED 6,7 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, touch sampling rate 240Hz, serta tingkat kecerahan 950 nits. Sistem kinerjanya diotaki oleh chipset Snapdragon 7 Gen 2, dipadukan dengan RAM 8GB dan 12GB serta penyimpanan media 128GB dan 256GB. Untuk urusan kamera, dibekali kamera utama 50MP, kamera telephoto 64MP, dan kamera ultrawide 8MP, serta kamera depan 32MP. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 67W. Harga Realme 12 Pro Plus sepertinya dibantrol di kisaran harga 5,7 juta rupiah. Daftar HP unggulan terbaru yang hadir di pasar Indonesia saat ini ada Samsung Galaxy S24 Ultra. Galaxy S24 Ultra mengusung panel Dynamic LTPO AMOLED 2X berukuran 6,8 inci resolusi QHD+, dengan adaptif refresh rate 1-120Hz dan kecerahan layar 2600 nits. Sistem kinerjanya diotaki chipset Snapdragon 8 Gen 3 dengan RAM 12GB serta penyimpanan media hingga 1TB. Untuk fotografi, Galaxy S24 Ultra dibekali kamera utama 200MP-wise, kamera pre-scope 50MP, ultrawide 12MP, dan kamera telephoto 10MP-wise. Ada juga kamera depan 12MP untuk selfie. Ponsel ini ditopang kapasitas baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 45W. Harga Samsung Galaxy S24 Ultra bisa didapatkan mulai kisaran harga 22 juta rupiah. Daftar HP terbaru yang hadir di pasar Indonesia saat ini yang terakhir ada Redmi Note 13 Pro. Redmi Note 13 Pro mengusung layar OLED 6,67 inci dengan 68 miliar warna resolusi 1,5K, lengkap dengan Dolby Vision, refresh rate 120Hz, dan tingkat kecerahan 1800 nits. Perangkat ini ditenagai chip Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2, dipadukan dengan RAM hingga 16GB serta storage hingga 512GB. Di bagian kamera, ponsel ini dibekali kamera utama resolusi 200MP-wise, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP, sementara kamera selfie-nya beresolusi 16MP. Baterainya berkapasitas 5000 mAh didukung dengan pengisian daya cepat 67W. Harga Redmi Note 13 Pro 5G untuk pasar Indonesia berada di kisaran harga 4 jutaan. Itulah deretan HP unggulan terbaru yang sudah resmi hadir di pasar Indonesia. Semoga menjadi tambahan referensi untuk Anda. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!